Bagaimana sih cara membalas pesan dari pihak endorsement ataupun membalas email dari pihak endorsement yang bagus dan sopan? Terus aja simak videonya. Intro dulu ya kan? Oke, kembali lagi di Agenda Eli, dimana saya akan membahas yaitu cara membalas email endorsement ataupun membalas pesan dari pihak endorsement menggunakan bahasa yang bagus ataupun yang sopan. Karena banyak sekali para youtuber mula yang bingung untuk membalas pesan dari pihak endorsement. Ada juga yang bingung bagaimana cara membalasnya, ada juga yang bingung bagaimana cara menonton harganya, dan sebagainya. Intinya banyak deh alasannya. Yang dimana itu bingung beneran gitu loh. Jadi disini ada yang banyak mungkin kadang-kadang ada yang nge-DM saya, gimana bahasa yang bagus bang, dan sebagainya. Nah itu juga berkelanjutan dengan video saya yang ini yang dimana di bagian situ saya telah membahas yaitu cara mengatasi channel yang dibanet karena hak cipta. Dan di bagian situ saya telah memberikan tutorial yaitu menghubungi pihak yang memiliki hak cipta lalu kalian minta maaf. Nah di bagian situ padahal saya sudah ngasih tau bahwa menggunakan bahasa yang sopan dan bahasa yang bagus ya. Tetapi banyak sekali para youtuber mula yang bingung cara untuk mengetik bahasa yang bagus dan sebagainya. Dan juga banyak yang nge-DM saya buatin bang bahasa yang bagus untuk nge-DM ataupun menghubungi pihak yang nge-claim video saya ataupun bagaimana gitu. Nah dari sini saya akan membahas yaitu cara untuk menghubungi pihak endorsement atau membalas pihak endorsement ataupun membalas chat dari endorsement ya. Ataupun orang-orang yang memiliki kepentingan di bagian email mungkin kalian sebagai youtuber mula ada yang bingung banget. Nah kebetulan saya mendapatkan sebuah endorse yang kebetulan saya itu menggunakan cara ini. Dan ini cocok banget buat kalian para youtuber pemula yang kesulitan untuk menggunakan bahasa yang bagus dan sopan. Dan ini menggunakan EI ya. Dan saya pastikan ini pasti kalian sudah relevan menggunakan EI ini. Dan mungkin kalian tidak banyak yang menggunakan cara ini. Tetapi ini cara yang cukup bagus buat kalian agar kalian itu bisa menggunakan bahasa yang bagus dan sopan ya. Tanpa harus kalian ketik aneh-aneh panjang-panjang. Dan ini kalian menggunakan bahasa yang cocok banget buat kalian dan pastinya sopan banget. Oke nah jadi langsung aja kita akan pergi ke bagian chat GPT. Nah iya benar sekali. Kita akan menggunakan chat GPT untuk membalas pesan dari endorsement ataupun membalas chat dari endorsement. Ataupun kalian menghubungi pihak yang ngeklaim video kalian. Ataupun ingin menghubungi pihak yang memiliki hak cipta terhadap musik. Dan kalian ingin minta maaf agar channel itu kalian bisa kembali gitu. Nah jadi disini kalian bisa gunakan chat GPT karena kalian sudah tahu bahwa EI ini bisa membantu kalian menggunakan bahasa yang bagus dan sebagainya. Kalian tinggal buat aja sebuah prom ataupun sebuah kata perintah yang dimana itu pastinya pasti bagus gitu. Nah kebetulan di bagian sini ada endorsement yang memang ingin mengendorse kepada channel saya yang kreatif ag. Yaitu sebuah gamepad. Dan saya intinya itu menerimanya jadi isinya seperti ini. Nah dan saya itu membalasnya menggunakan chat GPT ya. Karena saya kebetulan lagi pusing mikirin bahasa yang bagus. Dan juga saya ingin segera membalasnya dan capek untuk menyusun kata yang bagus. Sebenarnya saya juga bisa membuat bahasa yang bagus tapi biar cepat juga kita menggunakan chat GPT ya. Jadi buat kalian para youtuber pemula itu cocok banget buat kalian yang kesulitan menggunakan bahasa yang bagus gitu. Nah di bagian sini sebenarnya sudah saya sensor ya. Karena di bagian sini sebenarnya chatnya sudah cukup panjang ya di bagian atas. Tapi saya sensor agar tujuannya karena saya capek untuk menutup bagian yang dimana itu harus saya masking namanya, brandnya dan sebagainya. Nah takutnya pihak brand itu gak suka kalau saya bahas buat konten gitu. Nah jadinya saya sensor ya. Oke lanjut. Nah isi pesannya itu seperti ini. Hai Kreatif AG. Jadi ini berasal dari channel saya yang Kreatif AG. Saya berharap ini sampai kepada anda dengan baik. Ini Siti dari brand. Nah itu Siti noma samaran ya. Nah setelah beberapa bulan kami kembali dengan kontroller untuk suite game brand S15. Untuk memberikan pengalaman bermain game yang lebih baik para suite. Nah intinya itu menawarkan sebuah kontroller kepada saya yang dimana itu untuk main game ya. Ataupun sebagian pet gitu. Nah setelah itu saya telah membuat sebuah kata perintah di bagian sini di bagian CGPT. Yaitu buatkan saya balasan email yang bagus untuk membalas email di atas. Karena saya adalah ageng pemilik channel Youtube Kreatif AG gitu. Secara langsung CGPT akan membuatkan yaitu subjeknya. Nah terima kasih telah menghubungi saya dan memberikan kesempatan untuk mengulas produk terbaru dari brand. Nah saya sangat senang tentang peningkatan dan optimasi yang telah dilakukan untuk memberikan pengalaman bermain yang lebih baik bagi para gamer suite. Nah bahasanya sopan banget kan. Nah kalian bisa pause video ini ya kalau ingin tahu seberapa sopan sih bahasa dari CGPT gitu. Nah saya pemilik channel Kreatif AG. Saya selalu berusaha untuk berkomitmen untuk beronfaat dan berikutnya. Silahkan kirim detail lebih lanjut. Nah karena saya menerima endorsement tersebut gitu. Jadi saya bilang di bagian sini buatkan saya balasan email yang bagus karena saya adalah ageng. Nah intinya saya itu menerima brand tersebut gitu. Nah lanjut kita akan ke bagian bawahnya yang dimana jadikan bahasa Inggris. Karena kebetulan pihak brandnya itu menggunakan bahasa Inggris dari awal. Tapi saya translate ya karena saya gak bisa menggunakan bahasa Inggris yang cukup bagus. Nah cocok banget buat kalian para youtuber pemula yang mungkin bahasa Inggrisnya kurang bagus. Dan pastinya kebanyakan juga takutnya ada yang salah. Kita gunakan CGPT aja gak apa-apa gitu. Atau juga kita gak bisa menggunakan bahasa yang bagus gitu daripada nanti takutnya salah gitu. Nah jadi tinggal kalian tulis aja promnya jadikan bahasa Inggris. Selesai jadi deh jadi bahasa Inggris gitu. Tinggal kalian copy aja ini. Nah bagian sini sampai sini kalian copy saja. Lalu kalian paste di bagian email pihak endorsement. Maka nanti dia akan membalasnya. Nah setelah saya mengirimkan pesan ini menggunakan bahasa Inggris. Maka saya mendapatkan balasan lagi yang dimana saya terjemahkan juga. Yaitu, Halo Creative AG, senang berkenalan dengan Anda. Saya senang Anda dapat menyediakan konten yang beragak bagi audiens Anda gitu. Saya telah memperkenalkan produk tersebut kepada Anda email terakhir saya. Kontroller S15 kami akan diluncurkan pada akhir bulan September. Kami harap Anda dapat membuat video unboxing dan ulasan untuk kontroller S15. Dan menambahkan tautan pembelian S15 resmi ke artikel kami. Silahkan kirim informasi alamat Anda ke email pribadi Anda. Nah jadi memang kita disuruh untuk mengirim alamat kita ke email tersebut ya. Itu sebuah contoh aja ya. Nah kita isi aja alamatnya dan sebagainya. Nah karena saya nggak tahu juga kita menggunakan bahasa yang bagus dan sebagainya. Saya buat prom lagi. Yaitu, Buatkan balasan selanjutnya dari email di atas. Balas jika saya akan segera mengirimkan alamat saya dan ucapan terima kasih. Jadi intinya kalian sudah tahu tujuan kalian dan bagaimana kalian kelanjutannya. Intinya kalian buat aja di promnya. Nanti chat GPT akan membuatkannya secara otomatis gitu. Jadi kita dipermudah menggunakan chat GPT yang dimana kalian bisa semua ketik aja di bagian situ. Misalnya ada chat dari endorsement. Ataupun email dari endorsement. Ataupun kalian ingin meminta maaf kepada pihak yang memiliki klaim musik yang kalian ambil. Lalu kalian upload di channel Youtube kalian. Lalu kalian channel Youtubenya di Bennett. Nah lalu kalian bingung untuk menggunakan bahasa yang sopan. Maka kalian bisa gunakan chat GPT. Tinggal kalian ketik aja apa yang mau kalian lakukan. Misal, saya ingin meminta maaf kepada pihak ini. Dan nama ini karena saya telah mengambil hak cipta ini di channel Youtube saya ini gitu. Setelah itu, maka kalian tinggal enter aja di bagian chat GPT. Maka akan langsung dibuatkan. Lalu kalian kirim aja ke bagian email yang memiliki hak cipta tersebut. Dan nantinya pasti akan dibalas dan mungkin kalian akan melihat yang dimana. Pasti bahasanya bagus banget. Nah ini kelanjutnya sebenarnya masih banyak sekali ya. Tetapi kalau kalian ingin bertanya lagi, tinggal kalian ketik aja di bagian chat GPT. Contohnya seperti ini yang dimana saya ingin tanya apakah bahasa yang bagus ketika saya ingin meminta sebuah bayaran kepada pihak endorsement dan sebagainya. Tinggal kalian ketik aja di bagian chat GPT. Pasti akan dibuatkan menggunakan bahasa yang bagus pastinya. Nah jadi intinya adalah kalian ketika ingin menggunakan chat GPT untuk membalas endorsement ataupun memang ingin membalas email dari endorsement. Maka kalian harus tahu perintahnya. Yang dimana kalian juga memberikan sebuah keterangan terhadap balasan kalian. Contoh yang dimana saya buatkan sebuah email pribadi ke Siti. Nah jadi ini tujuannya karena saya ingin membuat sebuah email pribadi ke pihak bernama Siti gitu. Setelah itu dengan alamat. Nah jadi tambahan keterangan dari pengiriman alamat tersebut gitu. Setelah itu awalan email yang bagus dan subjek berikan keterangan alamat kreatif AG dan barang yang akan dikirim. Nah jadinya semua keterangan yang akan kalian berikan kepada pihak endorsement ataupun yang bagian chat. Maka kalian harus memberikan keterangan dengan jelas agar chat GPT itu mudah untuk membuat sebuah bahasa yang kalian inginkan. Entah itu yang bagus ataupun yang sopan gitu. Jadi kalian tinggal tambahkan yaitu yang bagus dan sopan agar bagus dan sopan gitu. Tapi kalau kalian ingin bagus aja ya tinggal tulis aja awalan email yang bagus gitu. Jadi seharusnya kalian tahu kata perintah yang bagus ketika di bagian awal. Dan kata perintah itu tidak harus bagus ya. Pasti nanti chat GPT akan paham dengan bahasa yang kalian katakan. Tapi kalian tidak boleh menggunakan bahasa singkatan ya. Seperti yang disingkat jadi YG ataupun sebagainya ya. Jadi intinya kalian harus tahu kata perintah dari bagian yang kalian ingin suruh kepada CGPT. Dan juga kalian memberikan keterangan dari informasi yang kalian akan sampaikan kepada pihak endorsement. Misal kalian menerima endorse-nya maka kalian katakan saya menerima endorse-nya. Tolong buatkan saya sebuah email kata-kata bahwa saya menerima email tersebut gitu. Ataupun kalian misal ada masalah dengan hacipta maka kalian bisa membuat kata perintah yaitu Tolong buatkan saya permintaan mohon maaf kepada pihak ini. Karena telah mengambil musik ini atas nama channel youtube saya yang bernama ini. Dan tolong buatkan saya kata-kata yang sopan dan bagus untuk membalas ataupun mengirim email kepada pihak A gitu. Jadi intinya kalian harus tahu keterangan dari yang kalian akan buat untuk pihak endorsement Ataupun pihak yang bersakutan untuk kalian kirim email ataupun balas chatnya ya.